disiram tiap hari ya, jangan sampai gak disiram tiap harinya harus tiap hari cangkokan yang kering ya dan juga sangat keras ini seperti batu karena telat disiram karena saya kemarin kerja jadinya telat disiram Assalamualaikum jumpa lagi di channel vegetasi lebah tetap membahas seputaran ilmu vegetasi lebah oke, gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua sehat selalu dimurahkan riskinya dan juga dilancarkan segala urusannya oke, kali ini saya akan membahas tentang cara cangkok di musim panas atau musim kemarau oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya oke, ini dia teman-teman cangkokan bunga vegetasi masukan lebah yaitu bunga butterfly bus ya butterfly bus ya ini lembab ya baru siram karena saya jaga disiram setiap hari dan juga tanahnya tidak keras dan tip untuk teman-teman yang cangkok di musim panas ini ya harus benar-benar dijaga media tanamnya agar tidak basah dan juga selalu disiram tiap hari ya jangan sampai gak disiram tiap harinya harus setiap hari karena dengan panas yang begitu dahsyat ya itu bisa mengeringkan media tanam cangkokan kita dan akhirnya cangkokan akan berakibat fatal hingga tidak bisa keluarnya akar ya dan juga cangkokan gagal nanti kita lihat cangkokan yang gagal karena kering ya media tanamnya oke ini bunga beautyberry ini biasanya selalu berbunga karena dia kering tidak disiram berhenti sejenak oke ini dia teman-teman cangkokan yang kering ya dan juga sangat keras ini seperti batu karena telat disiram karena saya kemarin kerja jadinya telat disiram nah ini ini keras ya dan ini jambu air yang saya cangkok jadi harus selalu lembab tanahnya media tanamnya tidak boleh keras seperti ini ini keras seperti batu jadi akar tidak bisa keluar tidak bisa beradaptasi tidak bisa tumbuh akar ya dan solusi untuk teman-teman yang media tanamnya tidak disiram atau sampai keras seperti batu seperti ini dan solusi terbaik yaitu kita ganti media tanamnya kita buka lagi dan kita ganti media tanam yang baru agar dia tanahnya kembali lembab ya dan jangan lupa disiram setiap hari jangan sampai mengeras seperti ini dan juga untuk info buat teman-teman yang cangkok bunga ya apalagi di musim angin nah kalau sudah diiris seperti ini harus segera kita kasih media tanamnya media cangkoknya tidak boleh dibayarkan walaupun satu hari karena angin yang begitu kencang hingga cangkokan yang sudah kita iris batangnya akan berakibat seperti ini patah dan ini juga patah ini kemarin saya yang iris batangnya ya ternyata sudah patah empat dan itu pun saya tidak tahu yang patah entah kemana ini patahnya nah ini pun sudah hampir mau patah ya sudah bengkok seperti ini ini juga mau patah ini kalau tidak segera kita kasih media tanam akan patah lebih-lebih di bulan Agustus ini anginnya sangat kencang super kencang jadi untuk yang cangkok sudah diiris usahakan cepat di kasih media cangkoknya ya kecuali memang batang keras seperti jambu air atau kelengkeng atau sejenisnya yang batangnya keras tidak masalah sampai 2 atau 3 hari baru di kasih media tanam karena kalau sejenis santos temun ini batangnya sangat tidak kuat ya mudah patah oke mungkin begitu saja tip dari saya semoga bermanfaat salam vegetasi lebah selamat menikmati